nah semenjak kita lihat kita simpati ke Pak Jokowi kita mulailah rajin membela beliau di media sosial gitu nah ketika deket-deket mau ilpress kemarin 2019 2018 kita di approach sama well tim ses lah gitu kita direkrut itulah jadilah kita waktu itu memang salah satu influencer Pak Jokowi di ilpress 2019 itulah yang mungkin kemarin sempat viral buzzer-buzzer itu memang benar kita pernah jadi tim sesnya Pak Jokowi waktu itu sebagai influencer kampanyenya cuman itu hanya pada saat ilpress, itu yang sekarang dipelintir kemana-mana honornya seberapa besar? jaman pilpress itu kita tahu lah yang namanya saat pilpress itu emang logistik yang terlibat itu sangat-sangat besar lah karena ya ini udah rahasia umum lah ya di negara ini memang perlu 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 dana yang luar biasa kalau mau maju capres gitu kan jadi waktu itu gak cuman dari Pak Jokowi yang dari kubu seberang juga punya dana aku tahu logistiknya besar jadi mereka memang udah apa namanya udah menganggap bahwa media sosial ini adalah satu front yang harus diperjuangkan juga jadi gak cuman front belusukan di offline fisik aja tapi sekarang online juga sudah dipertimbangkan akhirnya setiap tim kampanye waktu itu menyisihkan kan dana untuk logistik untuk untuk kampanye di media sosial ini per tweet mas oh digaji kita digaji bulanan digaji wah digaji itu tapi tapi ini harus diluruskan ya ini yang dipelintir kemana-mana ini dianggap bahwa ini terus berlangsung gak selesai pilpress di bubarin kita timnya gak ada udah gak ada lagi sekarang jadi itu gak benar kalau misalnya dibilang kita ini apa namanya sampai sekarang masih jadi buzzernya Jokowi itu gak benar itu iya lagi jaman pilpress iya kita waktu itu sempat jadi influencer Pak Jokowi tapi pas kap pilpress itu udah di bubarin timnya pokoknya kita direkrut tuh setahun sebelum pilpress itu udah direkrut udah mulai digaji jadi aku ya lumayan alhamdulillah dapetnya lumayan itu aku yang benar-benar ya jackpot lah istilahnya itu jebolnya tuh disitu sebelum-sebelum itu ya bisa makan syukur gitu loh plus gara-gara aku tim sesnya Pak Jokowi aku dapet peluang untuk ada bisnis itu jadi ya alhamdulillah rezekinya lumayan rezekinya lumayan rezekinya lumayan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih